Halo teman-teman semua ini saya tunjukkan ya tumpang sehari antara pare dan bunga gumitir ini pare nya sudah berumur 35 hari selisih dengan bunga gumitir sekitar 20 hari 35-55 gumitirnya sudah puncak gumitirnya juga pare nya sudah naik kita mulai menunjukkan bakal buah sudah-sudah ada bakal buah pari nya banyak ini banyak jenis ada Tanjung ada Yunan inilah keuntungannya kalau kita bisa tumpang sehari besokan tumpang seharinya berhasil ini ini kategori berhasil tumpang seharinya por 35 hari sudah mulai ada bakal-bakal buah guys lumayan kalau tumpang sehari dua tanaman sekaligus tapi dikasih rentang kasih rentang waktu jangan bersamaan kalau bersamaan nanti enggak bisa tubuh maksimal pare nya bumitirnya dulu setelah bumitirnya berumur 20 hari baru kita tanam pare lumayan tuh pare nya bunganya juga subur-subur bunga gumitir ini paling habis hari raya ini kita bunuh dia kita cabut karena sudah berumur 60 hari 70 hari lah kita cabut udah dua hari ya jadi pare nya bisa maksimal udah mulai merambat ke parah-parah lumayan guys ini jenis kasanopah lumayan besar satu genggam dah menunjukkan bakal-bakal buah ini bunganya guys besar-besar pare nya sudah mulai merambat oke guys ngerti ya dibantu subscribe dan like nya juga kalau ini konten ini bermanfaat tolong dibantu juga di share ini budidaya pare dan bunga gumitir tumpang sehari ini adalah cara tumpang sehari yang yang efektif jadi dua hasil yang kita dapatkan dalam waktu yang bersamaan ini dalam masa tanam yang satu kali kita dapat hasil dua kali lumayan guys hari raya bunganya mahal ini kemarin sudah menyentuh 50 ribu per kresek kemarin luasan 50 eh 20 hari ini luasan 20 hari kita tanamin 2 ribu pohon bisa lah dapat kemarin 60 kresek 50 kresek lumayan lah ya guys terima kasih ya sudah menonton salam dari Karangasem Bali thank you ada yang terima kasih ya Terima kasih.